Intro Halo Sobat Film Ini adalah episode kedua dari seri Ribbon Ridge Selamat menonton, semoga dunia film bisa mengantar kamu menuju dunia mimpi Hari itu, Yun adalah Do Jun di masa lalu Ia bertemu pendiri Son Yang berserta keluarga besar Yun tidak percaya jika ia berada di masa lalunya Do Jun Hingga ia bertanya pada istri pendiri pimpinan Son Yang siapakah dirinya Dan dijawab oleh istri pimpinan jika ia adalah Do Jun Cucu bungsu dari keluarga Son Yang Siang itu Do Jun dan keluarganya berada di acara ulang tahun pendiri Son Yang Yaitu kakek Do Jun Di acara ulang tahun Ibu Do Jun yang bernama Lee Diejek oleh menantu lain di keluarga Son Yang Karena Lee tidak diterima oleh pendiri Son Yang Sehingga suaminya lebih memilih menikah dengannya dan menjauh dari keluarga Son Yang Hari itu kakek Do Jun tidak memperlakukan keluarga Do Jun dengan baik Bahkan ia cenderung meremehkan keluarganya Saat itu Do Jun melihat foto keluarga besar Son Yang Dan ia tidak menemukan foto keluarganya Saat itu Do Jun melihat Jin memasuki ruangan penyimpanan barang milik kakeknya Lalu ia mengikutinya dan melihat Jin mengambil barang kakeknya dan dimasukkan ke dalam sakunya Saat itu Jin kaget hingga ia terkejut dan menyinggol fas kesukaan kakeknya hingga jatuh dan pecah Kakek Do Jun melihat kejadian itu Lalu ia memberitahu ayahnya jika adiknya dalam masalah Saat itu Jin mengatakan jika Do Jun yang telah memecahkan fas milik kakeknya Tetapi Do Jun menyangkal itu dan ia mengatakan yang sebenarnya jika Jin mencuri barang kakek dan mengambil barang itu di dalam sakunya Jin emosi dan memukul Do Jun lalu kakeknya datang dan menesah hatinya Do Jun pergi meninggalkan rumah kakeknya Ia berlari hingga ia berada di depan warung yang nantinya di masa depan itu adalah rumah keluarganya Di warung itu Do Jun membeli makanan Lalu ia diberi plaster oleh ibu pemilik warung disana Dan saat itu Do Jun menangis Hingga ibunya datang dan mengajaknya pulang Di perjalanan pulang Do Jun menangis melihat plaster yang diberi oleh ibu pemilik warung Sedangkan malam itu Nenek Do Jun berbicara pada kakeknya supaya bersikap adil kepada semua anak dan cucunya Tetapi kakeknya tidak mau menerima saran itu Malam itu Li berbicara pada Do Jun jika ia dan ayahnya tidak direstui oleh kakeknya Sehingga diberlakukan berbeda oleh keluarga Son Yang Keesokan harinya Do Jun menemui kakeknya sendirian Do Jun menunggu kakeknya sambil membaca berita terbaru di koran Yaitu tentang persaingan calon kandidat presiden Sedangkan di dalam ruang kerja Kakeknya sedang membahas tentang calon presiden yaitu antara kandidat tunggal dan kandidat kecil Kakek Do Jun tidak tahu akan mendukung kandidat yang mana untuk menjamin kesuksesan Son Yang di masa depan Ketika rapat selesai, mereka melihat Do Jun di depan ruang kerja Lalu Do Jun mengatakan akan mengganti fas yang pecah Dan ia menyarankan untuk mendukung kandidat yang kecil Karena ia tahu jika kandidat tunggal akan saling bersaing dan suara mereka pecah Setelah mengatakan itu semua, Do Jun pamit dan pergi Lalu ada berita TV yang mengabarkan tentang kandidat tunggal yang menolak konvensi suara Dan terjadilah persaingan Di dalam ruang kerja, kakek melihat berita TV itu seperti yang dibicarakan Do Jun sebelumnya Sehingga ia menyuruh asistennya membawa Do Jun ke hadapannya Siang itu kakek meminta Do Jun mengatakan kenapa kandidat tunggal akan ditolak Dan kakek meminta Do Jun memberi tahu alasan mengapa ia harus mendukung kandidat yang lemah Lalu kakek memberi kuis pada Do Jun Tapi pada saat itu Do Jun belum memiliki jawaban Malam itu saat Do Jun membaca buku Ia menemukan jawaban tentang kuis yang diberikan kakeknya Lalu ia menelpon neneknya untuk berbicara pada kakeknya Neneknya mengatakan jika kakeknya berada di luar negeri untuk menjalin kerjasama Lalu neneknya mengatakan jika kakeknya akan pulang pada 29 Oktober Seketika Do Jun ingat jika tanggal itu ada peristiwa pesawat yang hilang Karena ada bom di perairan Malam itu juga Do Jun menghubungi layanan panggilan Dan mengatakan untuk membatalkan penerbangan ke Seoul pada malam itu Tetapi pihak layanan tidak mempercayanya Sehingga ia berlari ke rumah kakeknya saat hujan deras Do Jun tiba di rumah kakeknya dengan keadaan besar kuyuk Lalu ia menghubungi asisten kakeknya dan meminta asistennya mencatat apa yang ia katakan Malam itu kakek Do Jun selesai rapat Dan asistennya tidak memberitahu kakek jika Do Jun telpon Sehingga kakek melakukan penerbangan ke Seoul Keesokan harinya di rumah Do Jun Ia melihat berita di TV Jika penerbangan arah ke Seoul hilang di tengah perairan Di rumah kakek semua anggota keluarga menangis Mendengar berita pesawat yang ditumpangi kakek telah menghilang di perairan Tapi tiba-tiba kakek datang di tengah-tengah keluarga yang menangis semua Sehingga semua lega jika ia selamat Asisten kakek mengatakan jika kakek mengubah penerbangan Lalu ia berhenti di penerbangan Abu Dhabi Karena ada urusan bisnis sehingga ia tiba di Seoul lebih awal Ternyata kakek membaca catatan yang ditulis oleh pegawainya Yang terselip di dalam dokumen yang ia baca di dalam pesawat Lalu kakek meminta asistennya untuk mengubah penerbangannya Keesokan harinya kakek berbicara pada Do Jun Dan bertanya apakah Do Jun bisa melihat masa depan Dan dijawab oleh Do Jun jika ia tidak bisa melihat masa depan Melainkan ia mengerti perasaan kakeknya Kakeknya memberi hadiah pada Do Jun Tapi dia tidak meminta uang Melainkan Do Jun meminta tanah Dan saat itu juga Do Jun memiliki kesepakatan dengan kakeknya Yaitu ia akan kuliah hukum untuk kakeknya Dan Do Jun meminta kakeknya menerima keluarganya seperti keluarga lainnya Hari itu kakek mengumumkan pada keluarga besar Son Yang Jika setiap pekan harus menyiapkan peralatan makan untuk keluarga Do Jun Selang beberapa waktu Do Jun sudah menjadi mahasiswa terbaik di fakultas hukum di universitasnya Saat itu ia dikerumuni oleh wartawan Jika ia adalah cucu dari pendiri Son Yang Dan film pun berakhir Sampai jumpa di episode ketiga Semoga hari memenyenangkan Selamat istirahat Selamat tidur Semoga mimpi indah Semoga hari memenangkan